dan dengan mudah menemukan parta-parta komprehensif tentang Kali Uga VSTMP yang tampaknya tahu banget soal ini Di sana dijelaskan, jika indikasi arah Kali Uga dimulai dengan matinya demokrasi dan tumbuhnya rujut-jujut lalu fasismo Ia datang dengan berbeda kopeng dan kemasan, mulai dari Yersos hingga ultrapa violent yang dihutang Meski tanggal kelahiran demokrasi masih terus diperdebatkan, dia itu tahu berapa usia Demokrasi, ada hal lain yang tidak bisa diperdebatkan, yaitu kematiannya Kematian demokrasi digunuh oleh neofasismo global Neofasismo sangat pandai beradaptasi, mereka masuk dengan isu-isu populis dan pastinya didunggu oleh jejaring negasi media Isu-isu tersebut antara lain, kesehatan, wabah, bercanda alam, pemanasan global, isu rasial, kesataraan gender, polis brutality Isu imigrasi, agama, sayap kiri versus sayap kanan, dan lain-lain Dan apapun yang berpotensi melakukan polemik dan lain-lain banyak lagi division Agar mereka tunggani, ganani, bahkan persediaan ini Semakin rakyat terkejabelah, makin mudah pula mereka mengontrol dunia Oke, sekarang kalian jawab ya Nanti untuk sisa, bisa dikasih, sisa ini, sisa fiksi ini bisa diminta di mana gerja fotokopiannya? Ini apa pesan yang disampaikan dari pekerjaan ini? Pertanyaannya? Apa pesan yang disampaikan juga? Dari ya? Dari fiksi yang dibuat? Oh, nggak ada pesan sih, itu kan fiksi orang galau, nggak punya perjaan di dalam Terlalu banyak baca buku, itu udah jadi ya Ada persiapan nggak sih, pindah-pindah ke sini? Persiapan pindah ke sini, apa ya, olahraga Jadi, karena di sini kan sudah besar olahraga, jadi akan jauh lebih sehat Soal barang-barang? Barang-barang, masker, biar nggak ditilat Untuk ini, nggak ada yang naik tentang ini Tentang Pak, siapa Pak Otong? Soal banding gimana? Soal banding? Ya, kalau persoalan banding, itu kan kejaksaan hanya menjalankan, apa istilahnya, SOP ya Jadi, saya juga, saya ada jemukum siap Tapi kalau bisa, jika diperkenankan, saya ingin sekali berdiskusi atau berdepan langsung dengan Bapak Jakarta Otong Disiarkan di YouTube atau apapun, dan biarkan masyarakat yang menilai, gitu Apakah saya sebenarnya layak di penjara atau tidak? Jadi, saya yakin Pak Otong itu punya medsos Dia, oh, dia tuh bukan seorang anti-teknologi Dan dia tuh pasti tahu suara rakyat tuh, maklumat mayoritas rakyat tuh pendapatnya seperti apa Jadi, jadi akan, beliau menjalankan SOP kan demi mempertahankan Kayak semacam jabatan, berdeputasi Jadi, disini akan terjawab Apakah Pak Otong itu mengejar Atau mempertahankan jabatannya Atau beliau sebagai jaksa mengejar kebenaran Jadi, kalau bisa difasilitasi ya Saya bisa berdebat langsung dengan Pak Otong Karena saya sudah lihat mata beliau, wajah beliau di persenangan Saya tahu IQ-nya sebenarnya Terima kasih 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 Terima kasih